Pemirsa Johan Budi, Juru Bicara Presiden, maju dalam pemilu legislatif 2019 di Jawa Timur. Meski tidak pernah menjadi kader marpol, Johan Budi maju diusung PDIP. Juru Bicara Presiden Johan Budi maju dalam pemilu legislatif 2019 dari PDIP. Johan terdaftar dari daerah pemilihan Jawa Timur 7, meliputi Kabupaten Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Terenggalek. Johan menganggap upayanya kali ini merupakan ladang pengabdian. Majunya Johan Budi di Pilek 2019 cukup mengejutkan karena ia tidak pernah menjadi kader PDIP. Nama Johan Budi dikenal publik sejak menjadi juru bicara KPK. Saat KPK mengalami kekosongan kepemimpinan di tahun 2015, Presiden Joko Widodo menunjuk Johan untuk menjadi pelaksana tugas pimpinan KPK. Gagal kembali melaju sebagai pimpinan KPK, Johan Budi ditunjuk menjadi jubir Presiden. Wakil Presiden Yusuf Kala mengaku terkejut saat mendengar pencalonan Johan Budi. Jika justru bertanya kepada awak media terkait partai apa yang mengusung Johan. Namun Yusuf Kala mengatakan setiap warga negara wajib dipilih dan juga memilih termasuk Johan Budi. Nama yang juga cukup mengejutkan untuk maju dalam pemilu legislatif 2019 adalah Kapitra Ampera. Meskipun hingga malam ini yang bersangkutan belum mau menjawab dengan terus terang saat dikonfirmasi. Nama yang dikenal sebagai kuasa hukum Rizik Syihab ini dikabarkan maju sebagai caleg PDIP untuk wilayah Sumatera Barat. Kapitra yang sebelumnya dikenal berseberangan dengan pemerintahan Jokowi kini justru diusung PDIP. Namun Sekjen DPP PDIP, Hasso Kristianto, menyatakan seluruh warga bangsa harus diajak berdialog sesuai dengan kepemimpinan Presiden Jokowi. Terima kasih telah menonton!